Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners, sebuah truk menyeruduk nenek dan cucunya yang sedang makan bakso di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor. Selain dua orang mengalami luka, kejadian ini pun juga membuat kedai bakso mengalami kerusakan di bagian depan. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian, akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, reporter Tribun Bogor yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Halo, rekan Rahmat. Ya baik, Dea. Selamat siang. Bisa kami jelaskan bahwasannya kejadian tersebut. Jadi pada hari kemarin atau Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana kejadian tersebut pun satu warung bakso dan nenek dan cucu menjadi korban atas insiden mobil yang menabrak tukang bakso itu. Dan peristiwa ini pun ataupun kejadian ini terekam kamera pengawas CCTV. Di mana dalam kamera CCTV tersebut, mobil yang tadinya mengarah ke arah depan, tiba-tiba saja berbelok ke arah kanan dan langsung menyeruduk orang-orang yang sedang makan bakso di Jalan Pajajaran, Samatan Bogor Timur, Kota Bogor atau tepatnya di Ruko, Pajajaran dan berada percis di depan kantor Dinas Dampar, Kota Bogor. Kemudian kami pun coba berhasil ataupun berhasil memantau di seputaran lokasi kejadian di mana atas kejadian ini satu buah meja di warung tersebut pun terlihat cukup sangat rusak warah namun tidak pada bagian lainnya. dan kemarin pun pada saat pasca kejadian mobil yang menabrak tukang bakso tersebut masih ada di samping warung bakso itu di mana mobil tersebut tidak mengalami rusak sedikit pun namun masih ada sisa-sisa sambal milik tukang bakso di atas kap mesin mobil itu. Kemudian kami pun mengonfirmasikan hal ini kepada pihak Satlantas, Floresta, Bogor, Kota di mana dalam keterangan tertulis yang kami terima pada hari kemarin kronologis kejadian ini disebabkan karena kurang konsentrasinya si supir pengendara yang diketahui berplat nomor B ini di mana diketahui mobil yang dikendara oleh supir ini merupakan jenis metik sehingga tidak kekonsentrasi yang supir tersebut diduga salah injak pedal. dalam keterangan tertulis itu pun Kasat Lantas, Floresta, Bogor, Kota, Kompol, Gali, Apria mengatakan bahwasannya si supir tidak menginjak pedal rem namun entah ada angin apa supir malah menginjak pedal gas sehingga langsung menyeruduk orang-orang yang sedang makan bakso di warung tersebut. Namun dipastikan politik atau oleh tribunan selainnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa namun hanya ada korban luka-luka ringan yakni seorang nenek dan cucu yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Dan kedua korban ini pun sudah langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kami pun mencari keterangan dari pemilik warung bakso. Pada kami pada saat disambangi ke lokasi kejadian kewan bakso tersebut justru tidak mengetahui kejadian pastinya tiba-tiba saja mobil tersebut malah menyeruduk ke gerobak bakso miliknya. Dan menurut keterangannya pun si supir langsung bertanggung jawab untuk membawa kedua orang korban ini menuju rumah sakit. Dan ditaksir kerugian saat ini mencapai Subscribe dan share ya!